Halo semua, kembali lagi dengan saya di tutorial MongoDB, episode kedua. Nah, pada episode kedua ini, saya akan menjelaskan tentang definisi, istilah, dan konsep yang berlaku di basis data berbasis dokumen. Nah, kenapa kita mempelajari hal ini terlebih dahulu? Karena MongoDB itu menggunakan konsep data yang berbeda dengan MySQL ataupun Oracle yang mungkin teman-teman sudah pelajari sebelumnya. Nah, konsep pemodelannya sendiri kita sebut dengan basis data berbasis dokumen. Pada konsep basis data berbasis dokumen, tentunya akan ada sedikit perbedaan dalam bentuk model data maupun padangan istilah yang nantinya kita akan sering gunakan. Oke, pertanyaan pertama pasti adalah, apa itu basis data berbasis dokumen? Dari namanya juga sudah jelas, basis data ini menggunakan konsep penyimpanan dokumen yang kita lakukan sehari-hari. Namanya juga dokumen, ketika kita menerima sebuah dokumen mungkin saja formatnya berbeda-beda. Nah, tentunya apabila kita menggunakan konsep relational database yang sebelumnya, maka perbedaan data tersebut itu akan menimbulkan sebuah kesulitan tersendiri ketika kita berbicara masalah skema. Nah, kita harus merubah struktur tabelnya barulah kita bisa mengisi data dari dokumen tersebut. Nah, tapi di dalam basis data berbasis dokumen ini, kita bisa menggunakan format data yang berbeda untuk satu konsep data yang sama. Kemudian akan ada query tersendiri yang nanti kita akan gunakan untuk mengakses data yang ada dalam database tersebut, kemudian juga ketika kita menuliskan akan ada query yang tersendiri. Nah, tentunya hal-hal inilah yang nanti akan menjadi perbedaan tersendiri dari basis data berbasis dokumen dengan basis data relasional. Nah, sesuai namanya yang tadi saya sebutkan, maka konsep penyimpanannya sendiri dia akan mengikuti konsep ketika kita menyimpan dokumen manual di kehidupan sehari-hari. Nah, contoh, di sini ada dua buah dokumen, sebetulnya dokumennya sama-sama surat masuk, tapi surat masuk di sini mempunyai data yang berbeda. Ketika kita berbicara masalah siapa pengirimnya, ternyata di sini pengirimnya sendiri mempunyai atribut-atribut yang berbeda. Nah, tentunya yang di bayangan kita ketika kita menggunakan relational database, maka kita harus mengubah atribut yang dimiliki oleh satu tabel, barulah kita bisa menyimpan data dari dua surat tersebut. Nah, tapi nanti ketika kita berbicara basis data berbasis dokumen, maka kita bisa simpan dua konsep format data ini pada satu tabel, ataupun juga nanti kita menyebutnya sebagai satu collection, seperti itu. Nah, kenapa sih kita harus menggunakan document-based dan bukan rdbms? Yang pertama, pada relational database, misalnya kita contohkan seperti ini, ada name, nama, kota, dan telepon. Dan kita melihat di sini ada isian atau ada atribut yang dalam satu record itu ada yang tidak diisinya. Contoh ketika nomor 1, kita melihat di sini ada nomor telepon yang tidak diisi, kemudian di nomor 4 ada nomor telepon juga yang tidak diisi. Nah, tentunya struktur seperti ini kurang baik. Bagaimana kalau kita menambah satu atribut, maka yang terjadi adalah kita harus menuliskan alter table seperti yang terlihat di dalam slide. Nah, tentunya hal ini akan sangat merepotkan, bukan? Kemudian pada bentuk kedinamisan data, ini adalah contoh dari data berbasis dokumen. Nah, kita bisa lihat data sebelah kiri itu hanya menyimpan tiga atribut, sementara yang kanan menyimpan empat atribut, di mana atribut keempat mempunyai atribut-atribut bawaan, seperti ide penerbit dan nama penerbit. Nah, dengan konsep relasional tentunya hal ini tidak mungkin terjadi. Kita akan memisahkan tabel-tabel tersebut untuk bisa menormalisasi bentuk tabelnya. Namun apabila kita berbicara basis data berbasis dokumen, maka kita bisa lihat bahwa konsep data yang disimpan, dua ini, nantinya bisa disimpan dalam satu tabel atau nanti kita sebut dengan collection. Kemudian keuntungan yang ketiga, kita bisa melakukan denormalisasi, yang dimana kalau kita menggunakan relational database, maka kita tidak dianjurkan men-denormalisasi, karena datanya harus disimpan dalam bentuk yang normal. Ingat, ketika kita berbicara normalisasi, maka tabel bisa saja dipecah menjadi beberapa buah tabel yang saling berrelasi, dan tentunya ketika kita membutuhkan data dari lebih satu tabel, maka kita harus menjoinkan terlebih dahulu, itu saja sudah butuh e-for. Nah, kalau kita menyimpan semuanya dalam satu tabel ketika kita mengquery dan mengambil datanya, maka kita cukup melakukannya hanya di dalam satu tabel. Nah, dengan keuntungan seperti itu, tentunya proses pembacaan di dalam basis data berbasis dokumen, apabila menggunakan konsep denormalisasi ini, akan mempercepat proses pengambilan datanya tersebut. Nah, tentunya pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan model datanya. Kalau di RDBMS, model datanya ya tentu saling berrelasi. Ada relasi, ada kardinalitasnya, apakah satu ke satu, satu ke banyak, atau banyak ke banyak. Tentunya dengan konsekuensi yang mungkin rekan-rekan sudah pelajari sebelumnya. Nah, tapi ketika kita berbicara model data di basis data berbasis dokumen, maka ada beberapa model data yang sebelumnya mungkin tidak didukung dan mungkin baru untuk teman-teman sekalian. Di sini, sebelum kita masuk ke model datanya, ada beberapa padanan istilah yang bisa dipahami supaya nanti tidak bingung lagi antara relational database dengan document-based database. Yang pertama adalah database, di relational ya di dalam document-based masih namanya database, kemudian dalam relational ada tabel, maka di document-based ada collection, dan seterusnya. Nah, tentunya di sini yang ingin saya highlight adalah yaitu tabel yang kita beri nama collection, kemudian ada record yang kita lihat di sini punya padanan istilah yang berupa dokumen. Karena tadi di awal juga saya sebutkan bahwa penyimpanan datanya itu seperti kita menyimpan dokumen yang baru. Nah, ini adalah model data yang pertama yaitu model data array, di mana kita memiliki kemampuan untuk menyimpan atribut yang memiliki data yang jamak atau lebih dari satu dalam satu atribut saja. Kalau dulu ketika kita berbicara ini di relational, maka pilihan bahan ini akan menjadi satu tabel tersendiri yang berrelasi nanti dengan si makanannya itu sendiri. Nah, tapi dengan kita menggunakan basis data berbasis dokumen, maka datanya bisa kita simpan dalam satu atribut, di mana satu atribut itu multi-value. Kemudian bentuk yang kedua ada yang kita sebut dengan bentuk references, di mana bentuk references ini sebetulnya menyerupai dengan konsep relasional, walaupun tidak sama persis tentunya ya. Nah, di sini konsep references ini adalah bentuk dari data yang ternormalisasi, ini juga menunjukkan bahwa basis data berbasis dokumen tidak selalu denormalisasi, tapi bisa juga normalisasi seperti itu, di mana nanti untuk bisa menyatakan ada relasi antar dokumen, itu dinyatakan dengan ID-nya. Nah, ID sendiri nanti di MongoDB bisa diberikan secara otomatis oleh DBMS-nya, yaitu nanti dalam kasus kita adalah MongoDB, atau bisa kita generate manual sesuai dengan objek ID yang kita inginkan. Bentuk yang ketiga, nah ini yang mungkin agak sedikit baru sama dengan array, yaitu embedded data, di mana bentuk embedded data ini mengikuti hukum denormalisasi. Yang semula dua table, kita bisa jadikan satu table, atau dua koleksian menjadi satu koleksian. Contoh di sini kita bisa lihat bahwa atribut kontek itu mempunyai atribut lagi, yaitu phone dan email. Pada kasus RDBMS atau relational database, maka kita harus memecah ini menjadi sebuah table tersendiri. Nah, dalam kasus basis data berbasis dokumen, kita bisa satukan dalam satu dokumen. Itu enaknya nanti. Nah, itulah tadi penjelasan tentang basis data berbasis dokumen. Untuk selanjutnya, kita akan mulai mencoba MongoDB, seperti yang sudah kita install kemarin, bagaimana caranya kita mengambil datanya, bagaimana cara kita membuat datanya, dan seterusnya, kita akan jelaskan pada tutorial berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.